Intro 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 Iya, kita bisa ke bawah saya ternyata lho Langsung guys kemana guys hari ini ke Kedung Tolo ya di Udong juga bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan Nayegwes Lur kali ini saya sama Mas Dion ini pagi ini rencana kami mau eksplor air terjun lagi Lur kami mau ke daerah selatan ke daerah Umaukiri nanti seperti apa air terjun yang kita datangi pokoknya terus pantengin video ini nonton sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe-nya Mari ikuti kami yuk cus hari ini cuaca Jogja dan Vantel agak sedikit mendung terus buka nanti lancar buasnya tidak jen kita udah sampai di Bantel Lur nih kondisi sekarang ini gremis gremis-gremis aduh ini oke guys gremis guys seker ini Lur buat bawah sih Lur sepedanya Mas Dion nih kemarin buat nanya juga jauh travel klotek-klotek kemarin apanya Mas John tuh ah ah bener-bener mas kemarin cuma service aja ternyata karena hubnya mungkin udah agak tergores ya mungkin kita service tapi PR kedepan sih masih ganti hub jadi ini baru nampung dana buat nanti rencana ganti hub biar lancar lagi oke ini kita lewat di jalan Manen Lur tadi jalan Bantel ambil kiri nanti ketemu Jalan Parangatitis terus terus lanjut nanti ke Jalan Imogiri ini petikan tembi rumah budaya kita ambil masuk sini masuk kiri diambil kiri lurus terus luruh eh tadi pagi nih Bantel digiur hujan luruh ini pas kita di utara madri pas gremis disini udah hujan teras Alhamdulillah nih tidak kehujanan malah seker sekali awalnya ini ketigaan ini ambil arah kiri luruh oh ini perempatan perbukitan bantel selur pokus ponsel masih berkabuk kita sudah berada di Jalan Imogiri Barat nanti tinggal ke selatan sampai tempatan silup keren luruh habis hujan lagi pokus ponsel udah gak sampai di daerah Silopamero tuh kawasan wisata ini banyak sekali tempat wisatanya sambil lurus nanti lewat tempatan silup sambil sampai luruh mana ini udah sampai silup kita tinggal sekitar 50 meter lagi depan kita masuk kanan sini ini kita udah masuk ke wilayah sahdu luruh seger nih bawah perbukitan gimana Mas Dion ya kali ini gue singa gue sahdu luruh kita ditemani mendung dan sedikit rintik hujan yang grimis jadi tidak panas hari ini bisa tetap sejuk oke ini gedung tolak gedung tolak turus turun ke bawah sadu banget sini luruh pemandangannya fokus banget nih alami banget nih perdesaan ini lewat sini gedung tolak luruh kita udah sampai di jalan menuju ke gedung tolak luruh pelan-pelan guys ini licin sekali guys ini papan petunjuknya sudah lengkap luruh ini sampai kepentingan kita ambil arah kanan wuhh licin sekali guys bahwa depan tuh ada tanjakan sedikit guys bantuan-bantuan saja bismillahirrahmanirrahim wuhh sledding luruh hehehe bismillah tapi udah di kayaknya udah nanyar gitu udah emang selawas nah itu kayaknya petunjuk ya emang kayaknya kayak petunjuk ini banyak peta nak syapi luruh wuhh itu ada yang udah baru pulang unyu luruh enggak enggak hehehe masuk youtube hehehe 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 alhamdulillah luruh udah sampai di wilayah gedung tolak ini kita kita seputuh ini ketemu rombongan-rombongan hehehe 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 lho hih hehehe tak udah sampai lur ya ya lho kita explore nih semuanya tebung-tebung tolak wah ini sayangnya airnya pas keruh nih habis hujan kita coba menanjak ke atas kita lihat dari sisi atas kita trekking disini jalan buat trekking naik ke atas bagus di atas alhamdulillah ke atas ternyata bagus atas dunia sampai atas sana nih buh, bikin sekali bisa hati-hati ini daya napas habis hujan jadi tak keruh aku tetap mantap itu sama atas sana bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah lor, saya sudah sampai di air terjun ke Dung Tawak tapi sayangnya pas keruh, sekarang ini juga pas hujan juga lor Terima kasih sudah menonton video ini, sampai selesai tetap semangat sepeda, saya seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini, sampai selesai